Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya Baik, tadi seru ya kalau kita lihat Aikela dengan kemampuannya, prestasinya Nah, sebelum kita ajak narasumber kedua Aku ingin tahu dari Ella sendiri soal tadi ada statement aku di depan sebagai pembuka Bahwa umumnya ada kepercayaan di masyarakat Anak-anak yang lahir dari keluarga yang relatif kemampuan ekonominya bagus Itu akan tumbuh, berkembang lebih sukses daripada anak-anak yang lahir dari keluarga sederhana atau bahkan prasejatera Alasannya kalau pakai logika nih, ya nutrisinya bagus, pendidikannya bagus, dan seterusnya Kalau Ella melihat masalah ini bagaimana? Itu sedihnya masalah yang nyata sih Bang Andi, jadi bahwa ada kesenjangan di masyarakat kita Termasuk kesenjangan di dunia pendidikan gitu ya, kesenjangan di pola pengasuhan Itu nyata sekali, maksudnya banyak riset, data yang kita lihat sekarang yang memang menunjukkan Kalau kita lihat tingkat prestasi, capaian, kualitas lulusan itu faktor sosial ekonomi status itu amat sangat berpengaruh Ini jadi menarik dengan kehadiran tamu kita yang akan datang Betul, aku dengan sabar Kalau gitu kita langsung panggil aja Dava Nurdiansa Dafa, waduh ini ada tanda-tanda kita dapat Wish, Om Andi Om Andi, panggilnya ini kemana? Kak Kak dan Om, udah benar Oke, apa kabar Dava? Alhamdulillah baik Baik ya Umurmu berapa Dava? Umur Dava 15 tahun 15 tahun, dalam usia 15 tahun ini ya Saya sampaikan dulu beberapa prestasi ya Mari kita dengarkan Mari kita dengarkan Jadi prestasinya adalah juara 3 lomba menulis artikel tema masa kecil Bung Hatta Ini tahun berapa ini ya Oke, juara 1 lomba bercerita tingkat SMP 100 pelajar terbaik Sumatera Barat Juara 2 lomba bertutur tentang Bung Hatta tingkat SMP sekota Bukit Tinggi Penulis terbaik dalam buku Find It Penulis terbaik dalam buku 2020 Penulis terbaik dalam buku Kepada Dia Penulis terbaik dalam buku Senja Penulis terbaik dalam beberapa buku lainnya Elah kalau mau pulang, pulang aja dulu Karena masih panjang ini Pembicara di beberapa seminar Narasumber di RRI Narasumber dan motivator di beberapa SMP Wish Penulis Dengar ini aku gak salah ngomong Penulis 20 buku Yang terdaftar di Perpustaka Nasional Di umur 15 tahun 15 tahun ini 20 buku Tapi ada lagi 3 buku Yang dikerjakan lagi sendiri Terus kemudian Jadi gak ada apa-apanya dong aku Kita kayaknya sama Kita berdua gak ada apa-apanya dibanding Terima kasih untuk menemani aku Ya terus Tokoh anak inspiratif Sumatera Barat Nomor 5 besar Tokoh anak inspiratif se-Indonesia Wow Ya Nah Elah Sebelum kita tanya-tanya Ke Dava ya Orang tuamu pekerjaannya apa? Orang tua Dava Ayah Dava kerjanya buruh Itu buruhnya tuh cuman Kalau ada kerja yang masuk Itu yang kerja Kalau ibu Dava Buruh serabutan berarti ya Ya serabutan Kalau misalnya ibu Dava jadi Cleaning service di Kantor lurah Dekat rumah Cleaning service di kelurahan Nah ini Elah coba Clearkan dulu Pemahaman tadi ya Antara miskin kaya Daerah Kota Terus Perempuan Laki Ya Karena Kita kan sering denger juga Anak tukang beca Kumlaut Di sekolah di Inggris Bahkan Ya tukang jamu Dapat dokter di Jepang Gitu Ini memang pengecualian ya Secara statistik Iya Secara statistik Itu pengecualian Saya soalnya gak ingin Mengecilkan fakta Bahwa kita masih harus berjuang Melawan kesenjangan ya Bang Andi Khawatir kalau Apa ya Kita menganggap semuanya baik-baik Terus kita gak melakukan apa-apa Kita akhirnya gak melakukan apa-apa Nah tapi contoh Seperti Dava Iya Itu contoh yang Menunjukkan Bahwa dalam kondisi Keterbatasan pun Kalau orang tua melakukan Dan mencontohkan Hal-hal yang Memang mendukung Potensi tumbuh kembang anak Anaknya bisa berprestasi Dan saya tadi Bang Andi Pada saat Dava bilang Buru serabutan Pada saat bilang Klinik servis Yang ada di kepala saya Itu bukan pekerjaan rendah Yang ada di kepala saya Oh ini ya Dava nih dapet contoh Komitmen Disiplin yang tinggi Nilai-nilai kerja keras Itu dari orang tuanya Wih Tepuk tangan untuk orang tua Sekolah apa sekarang ini? Sekarang Dava udah masuk SMA Pak Baru MPLS dua hari yang lalu Ah seneng ya Dia sama mana? Dava SMA 1 Kota Bukit Tinggi Dulu nya di SMPN 3 Kota Bukit Tinggi Oke Baik Ini tadi prestasi Untuk penulisan buku Dan prestasi lain ya Tapi sebelum kita lanjutkan Ella ada baiknya Kita simak dulu Tayangan berikutnya Ialah Dava Nurdiansyah Remaja yang akrab di Sapa Dava ini Adalah seorang penulis buku Hidup dalam keluarga sederhana Tidak mematahkan semangatnya Untuk menulis Sejak sekolah dasar Anak kedua dari tiga bersaudara ini Tertarik dengan dunia literasi Ia gemar menulis cerita pendek dan puisi Kegemarannya pun berbuah hasil Di usianya yang baru 13 tahun Ia sudah menerbitkan sebuah buku Di masa SMP Kegemarannya menulis semakin berkembang Saat ini 20 buku miliknya Sudah diterbitkan Anak ini memang potensi Keliterasi bagus Pemimpinan bagus Dan juga Itu lah Kepribadiannya yang kami Apa kan Uletnya luar biasa Tekunnya gitu Bisa prestasi seperti ini Memang dari dirinya sendiri Maksudnya gitu Memang dengan idat Allah ya Tapi intinya Kita sekolah Tapi yang untuk Menampakkan dirinya Dia berani tampil Dia berani menulis buku Dia sudah ikut-ikut kegiatan-kegiatan Kita hanya medikat Belomba Dan ada kegiatannya Orang menulis buku Dan langsung Karena dia juga bagus IT-nya kan Remaja yang baru duduk Di bangku SMA ini Telah banyak menorehkan prestasi Baik lokal maupun nasional Karyanya pun telah banyak diapresiasi Ia pun didapuk Sebagai ketua komunitas Bilah Bukit Tinggi Literasi Anak Hebat Di bawah naungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Bukit Tinggi Melalui komunitas ini Dava ingin menularkan Semangat literasi Kepada rekan sebayanya Baginya Ia dapat berkontribusi positif Mengajak anak muda Untuk sadar literasi Dan berharap menjadi Generasi yang cemerlang Di masa depan Dava Artinya total ada 23 buku Yang kamu tulis Ini buku-buku Bercerita tentang apa? Oh banyak Itu kan Dava Yang 20 itu Semuanya kumpulan puisi Puisi itu Dava ambil Dari kisah kehidupan Dava Dalam menjalan kehidupan sehari-hari Mungkin sehari Dava Ngerasa lelah mungkin gitu ya Dava keluar kan Dava lewat puisi gitu Terus dicatat Dalam sebuah buku diari Nah ada juga Dava buat novel Nah novel itu tentang Kasih sayang yang keluarga Dava berikan Untuk Dava gimana? Peran orang tua Dava Peran nenek Dava Peran seluruh guru-guru di sekolah Dava Dan semua pihak yang mendukung Dava Semuanya Dava ceritakan Dalam buku novel itu Jadi Akhirnya Dava kirim novelnya ke penerbit Jadi Bukunya itu judulnya Dalam pelukan bulan Wow jadi ini Bukan kamu yang nerbitin Tapi ada penerbit yang mau menerbitkan ya Kamu mulai menulis dari umur berapa? Dava mulai menulis itu Dari kelas 4 SD Nah tapi Dava mempublikasikan karya Dava itu Ketika Dava di SMP Dibina sama guru pembina Dava Jadi Faktor guru juga penting sekali ya Peran guru ya disini ya Keren ya Oke Aku mau tanya dulu boleh ya Bang? Boleh dong Suka baca gak? Dava suka membaca Tapi Dava membaca itu ada takaran per hari gitu Kayak 30 menit sehari Besoknya lagi 30 menit gitu Oke Yang penting dalam sehari itu minimal ada membaca gitu Pasti membaca setiap hari Ini keren ini ya Betul Konsisten Kamu bagaimana kok? Kok ada minat membaca dari mana itu datangnya? Membaca pak Karena kalau dengan membaca Dava Kayak ngerasa lebih Banyak kosa kata yang ada di dalam pikiran kita gitu Jadi Dava sering keperpus dulu waktu kelas 4 itu Dava baca-baca buku-buku puisi Baca-baca buku cerita-cerita tentang anak gitu Jadi dari sana Dava mulai Itu atas inisiatif sendiri? Iya Waktu keluar main gitu Dava udah beli makanan Udah selesai Waktu pulang dari kantin beli makanan Akhirnya Kalau gak ada kerjaan lagi tuh Udah langsung aja keperpus gitu Dava nulis itu lewat sebuah HP aja gitu Nah jadi HP itu dalam keluarga Dava Mungkin karena keterbatasan ekonomi Jadi Dava makai HP itu satu bersama gitu Nah di HP satu bersama itu Kadang-kadang Dava gantian Untuk cari-cari event Dari selesai Dava memakai HP Nanti adek ataupun abang lagi yang memakai Ataupun ayah atau mama gitu